Tanda-tanda sebuah hati yang mati menurut Islam adalah sebagai berikut. Pertama, tidak gelisah saat tidak ibadah. Termasuk tanda-tanda sebuah hati yang mati adalah tidak merasa gelisah atas ibadah yang tertinggal tidak terlaksanakan dan tidak menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Berani meninggalkan sholat. Sebuah hati yang telah mati tidak akan mengingat Allah dan senang melakukan dosa paling berat dalam Islam sehingga akan berani meninggalkan sholat yang wajib hukumnya. Sebuah hati yang berani meninggalkan sholat akan merasa tenang-tenang saja ketika meninggalkan sholat. Padahal perintah wajib untuk melakukan sholat telah tertuang dalam Al-Quran. Tenang saat melakukan dosa besar. Tenangnya individu yang sedang berbuat dosa dan maksiat itu karena sebuah hatinya tidak lagi merasakan jeleknya perbuatan dosa yang dilakukan. Sehingga dosa yang dikerjakan menjadi suatu kebiasaan baginya. Lebih parah lagi dia tidak akan peduli dengan pandangan Allah dan Rasul dan dia tidak akan malu pada manusia serta mengacuhkannya. Dia akan bangga terhadap maksiat yang dilakukannya. Tidak tersentuh bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Sebuah hati yang telah mati ketika disampaikan nasihat dan ancaman Allah ia tidak akan tersentuh hatinya. Dia juga tidak akan terpengaruh, tidak mendengar, lalai membaca Al-Quran sehingga berpaling dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebenar-benarnya petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan, dan akhirat. Sebuah hati yang telah mati tidak akan merasa takut walaupun telah ada peringatan tentang kematian, asap kubur, dan asap di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 12 yang artinya. Dan alangkah ngerinya, jika sekiranya kamu melihat ketika individu-individu berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabnya, mereka berkata, Wahai Rab kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah individu-individu yakin. Gilanya pada dunia tanpa peduli dosa. Ia tidak akan merasakan bahwa kematian dalam setiap detik sedang mengejarnya. Tanpa peduli juga akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dia telah terlena pada dunia yang fana dan terlalu mendewakan apa yang ia dapatkan di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 32 yang artinya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi individu-individu yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Sebuah hati yang telah mati akan senantiasa mengeluh dan mengeluh. Ia tidak akan pernah merasa cukup karena tidak pernah ia bersyukur. Kufurlah nikmatnya dan tidak tenanglah sebuah hatinya. Bersyukur merupakan perintah Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya. Ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Terima kasih telah menonton!